selamat malam semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama sahabat travel channel channel seputar perjalanan dan malam hari ini sahabat travel channel masih melanjutkan perjalanan masih menggunakan armada bus dedijaya dan kita baru saja akan keluar dari terminal ya terminal pulau gadung ini ya tadi kita baru menjemput salah satu penumpang di daerah pulau gadung dan kita ini pukul 19.37 kembali melakukan kembali melanjutkan perjalanan ya dan malam hari ini sudah 19.38 kita melanjutkan perjalanan dari Tanjung Priok kita akan menuju ke daerah Bekasi dan suasana di Tanjung Priok malam hari ini ya ini lalu lintasnya padat nampak bus bus apa ini ya terparkir di pinggir jalan banyak sekali sepertinya ini bus prima jasa kalau nggak salah ya dan oke ya sahabatku sahabat travel channel ya bagi yang baru nonton video ini ya kalian bisa menonton video sebelumnya ya dari mulai perjalanan awal bus dedijaya dari agen salemba ya percetakan negara bus dedijaya ini merupakan salah satu bus layanan ya layanan bus penumpang antar kota antar provinsi kali ini kali ini melayani rute Jakarta Pekalongan dengan fasilitas AC video audio untuk tempat duduk atau kursinya 3 di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri bus ini di armadai oleh dua orang satu sopir dan satu kernak ya dan nampaknya ini kita sudah sampai di mana ini ya lalu lintas padat malam hari ini tarif bus ini masih 100 ribuan ya sampai ke Pekalongan tergantung jarak penumpang mau turun di mana ya tarifnya tentunya berbeda bus ini nanti selain dari Pekasi nanti akan melanjutkan perjalanan ke rumah makan Diansari ya di daerah Indramayu dan malam hari ini penumpang bus dedijaya ini di akhir pekan ini ya ini adalah malam Sabtu ya malam Sabtu nah ini penumpangnya padat banyak di akhir pekan suaca apa lalu lintasnya macet ini ya dan oke jangan lupa bagi kalian yang baru nonton ya aktifkan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video seputar perjalanan dari sahabat travel channel ya nah nampak di depan ada bus Transjakarta kita sedang menurunkan dan menaikkan penumpang di halte busway ya biasanya bis ini langsung ke Pekasi namun malam hari ini mampir dulu di daerah Tanjung Priok ini nanti sampai di Pekalungan kurang lebih kukul setengah tiga ya kalau lalu lintas lancar setengah tiga dini hari nah itu ada bus agramas bus agramas oh ini nampaknya kita ada di lampu merah ini ya di persimpangan ini kita masih menunggu lampu hijau dan oke ya sahabatku sahabat travel channel sampai sini dulu nanti kita lanjutkan lagi perjalanan dari perjalanan kita perjalanan kita menggunakan bus Dedy Jaya rute Jakarta Pekalungan ya saya akan istirahat terlebih dahulu nanti kita sambung lagi setelah sampai setelah lampu merah ini kita akan lanjutkan lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati